hai 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 selamat datang Oke hari ini aku mau ke Mandalika ngajakin kalian untuk melihat persiapan MotoGP Mandalika by the way aku melewati jalur Bypass teman-teman mungkin yang akan ke Mandalika lewat Bypass kira-kira gini ya suasananya jadi ini kalau di sisi sana kalau teman-teman lihat ada menara gitu itu bandara jadi nanti Bypass ini jalur yang akan teman-teman gunakan ya untuk langsung ke Mandalika jaraknya sekitar 17 km dan ini bisa ditempuh dalam waktu ya kurang lebih 15 sampai dengan 20 menitan saja menuju ke mandali selamat menikmati 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 oke guys finally kita sampai di mandalika ya ini dia welcome to mandalika jadi kira-kira gini ya sekarang mandalika, tadi teman-teman mungkin sudah lihat ya, kondisi jalanan dari bandara kemudian melewati jalur bypass yang merupakan akses langsung dan cepat menuju mandalika dan ini dia, welcome to mandalika finally kita sampai di mandalika panas ya dan tadi jalurnya emang udah gersang banget ya gak ada hijau-hijaunya emang karena lagi musim kemarin itu dia suasana suasana perjalanan lah ya dari bandara menuju ke mandalika ini dia, mandalika oke thank you teman-teman sudah nonton ya nanti aku eksplor lagi kasih video berikutnya soal bagaimana sih suasana di mandalika ya kawasan mandalika jelang moto jp mandalika yang akan berlangsung pada 27 sampai dengan 29 September 2024 thank you bye-bye